Intro Halo Investor, kembali lagi dengan saya Wahyu Sidarta dalam program Vibis Weekly Sentiment untuk IISG. Bursa saham Indonesia pada pada minggu lalu mengalami rebound yang cukup tajam, setelah pada minggu sebelumnya mengalami pemerosotan. IISG tercatat naik 2,83% ke posisi 4.004,868 dari penutupan minggu sebelumnya di posisi 3.894,562. Pertama-tama mari kita lihat fundamental apa saja yang mempengaruhi pergerakan IISG belakangan ini. Yang pertama fundamental positif, laporan keuangan dari beberapa emiten BI belakangan ini hasilnya cukup menguaskan. Salah satunya adalah hasil laporan keuangan dari Astra Internasional, di mana laba bersih Astra Internasional dilaporkan naik sebesar 18% di akhir tahun 2011 yang lalu. Selain itu, data ekonomi global pada minggu lalu cukup memuaskan, terutama data ekonomi Amerika Serikat dan China. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tampaknya kian membaik. Data advance GDP Amerika Serikat untuk kuartal keempat 2011 dilaporkan membaik menjadi 3% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,8%. Data manufaktur China juga dilaporkan cukup memuaskan, di mana indeks manufaktur China untuk periode Februari 2012 dilaporkan meningkat menjadi 51% dari periode sebelumnya sebesar 50,5%. Selain itu, pada minggu ini perlu juga diperhatikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, tepatnya pada hari Kamis 8 Maret 2012 mendatang. Hasil rapat tersebut cukup penting untuk dipantau, terutama terkait bagaimana respon Bank Indonesia terkait kenaikan harga minyak mentah belakangan ini. Untuk lebih jelasnya melihat pergerakan IISG, mari kita simak cat berikut ini. Dapat kita lihat bahwa IISG sekitar 2 bulan terakhir ini bergerak dalam tren yang cukup sideways, di mana resistensi kuat tampak terbentuk pada kisaran 4030. Dengan begitu, pada perdagangan minggu ini IISG diperkirakan masih berpeluang untuk sedikit menguat, menuju resistensi kuat di kisaran 4030. Namun setelah mencapai resistensi tersebut, diperkirakan IISG akan cenderung rawan kembali terkoreksi. Untuk support, IISG diperkirakan dapat ditemukan pada kisaran 3950 dan pada kisaran 3900. Kesimpulannya, IISG secara fundamental masih berada dalam kondisi yang cukup positif. Sedangkan untuk teknikal, momentum rebound dari IISG tampaknya mulai melambat, di mana IISG masih berpeluang sedikit menguat menuju kisaran 4030. Namun setelah mencapai kisaran resistensi kuat di kisaran 4030, IISG diperkirakan akan kembali terkoreksi. Baik, demikian prediksi IISG untuk minggu ini. Bersama saya Wahyu Sidarta, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam investasi. Bersama saya Wahyu Sidarta, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam investasi. Terima kasih.